Fungsi utama dari lembaga ini nantinya akan lebih merupakan simpul dari hubungan-hubungan dengan jaringan yang kita miliki, baik jaringan dalam negeri, dengan para tokoh-tokoh agama di Indonesia, dengan para pemimpin-pemimpin organisasi keagamaan di Indonesia, dan juga dengan jaringan internasional sebagaimana yang selama ini telah kami kembangkan. Yang kami hormati, Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. G. Haji Nazaruddin Umar MA, terima kasih atas kehadirannya yang saya hormati, perwakilan kerutaan-kerutaan besar negara-negara sahabat yang hadir. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya yang saya hormati. Saudara saya, Direktur Robi Tautil Alamil Islami untuk Indonesia dan Asia, Syekh Al-Khoyat, yang kami hormati para narasumber dan peserta utama Konferensi Internasional Kementerian Islam yang akan kita mulai besok, yang kami hormati, perwakilan dari organisasi-organisasi keagamaan, perwakilan dari kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga negara. Tadi sudah disebut ada wakil dari Panglima TNI dan Pak Kapolri yang hadir, ada wakil dari Kepala BIN yang juga hadir bersama kita malam ini. Beberapa kementerian juga mengirim wakil-wakilnya, Alhamdulillah para hadirin, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi kami memperkenalkan wacana tentang humanitarian Islam dan terminologi humanitarian Islam pada tahun 2017 melalui suatu konferensi yang sederhana, di tempat yang sederhana, yaitu di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jumbang. Kami menghadirkan narasumber-narasumber dari berbagai negara pada waktu itu, untuk berbicara dalam forum yang sederhana itu, yang kemudian melahirkan apa yang kami sebut sebagai deklarasi gerakan pemuda ansor tentang Islam untuk kemanusiaan. Jadi, terminologi asal, the initial terminology was in Arabic, Al-Islam lil insania, or in Indonesia, Islam untuk kemanusiaan. yang berarti Islam yang mengabdi untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam saja. Ketika kami hendak membuat terminologi atau istilah bahasa Inggris dari ekspresi ini, kami harus berdiskusi dengan teman-teman yang memang berbicara dengan bahasa ibu, bahasa Inggris. Ketika kami mengajukan frase Islam untuk kemanusiaan, teman-teman kami dari Amerika, dari Inggris, dan lain-lain yang punya bahasa ibu Inggris, menyampaikan bahwa istilah Islam untuk kemanusiaan itu berpotensi disalahpahami. The term Islam untuk kemanusiaan can be potentially misunderstood. Like as if we want to call all humanity to convert to Islam. And this can be, this can trigger a kind of resistance potentially among English speaking people. Maka kemudian kita membuat pelintiran sedikit, we made a little twist with it and put the term humanitarian Islam. Sekarang wacana tentang humanitarian Islam yang dimulai dari konferensi sederhana di tempat yang sederhana telah berkembang menjadi wacana yang cukup kuat di arena internasional. It's now becoming a not so humble discourse in various circles internationally including in various academic circles in the west and in Middle East. Hari ini, malam ini kami meluncurkan satu lembaga Institute for Humanitarian Islam yang kami rancang sebagai lembaga yang sederhana juga sebetulnya. Lembaga ini, walaupun tadi oleh Direktur Eksekutifnya digambarkan memiliki tujuan-tujuan, memiliki visi yang kelihatan mentereng, kelihatan hebat. Tetapi fungsi utama dari lembaga ini nantinya akan lebih merupakan simpul dari hubungan-hubungan dengan jaringan yang kita miliki, baik jaringan dalam negeri dengan para tokoh-tokoh agama di Indonesia, dengan para pemimpin-pemimpin organisi keagamaan di Indonesia, dan juga dengan jaringan internasional sebagaimana yang selama ini telah kami kembangkan. Pada dasarnya, wacana humanitarian Islam ini adalah wacana tentang pengalaman Indonesia. Wacana tentang kisah keberhasilan Indonesia di dalam membangun suatu peradaban dari kebinekaan, keberagaman yang luar biasa dengan sekian banyak suku bangsa, sekian banyak bahasa lokal, dan sekian banyak agama dengan cabang-cabangnya. Ada agama Islam tapi cabang-cabangnya banyak, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, dan lain sebagainya. Begitu juga agama-agama yang lain, agama Kristen Protestan, ada ratusan denominasi, mungkin yang tidak ada cabangnya cuma Katolik saja di sini. Tapi ada begitu banyak keragaman di Indonesia ini tetapi Indonesia berhasil membangun satu peradaban yang bersatu, yang bersama secara harmonis di tengah-tengah perbedaan yang luar biasa itu. Sehingga saya kira Indonesia sangat pantas mengkrim bahwa semboyannya National Creed of Indonesia Bineka Tunggal Ika, unity amidst diversity, sungguh-sungguh telah terwujud di dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dari seluruh warga bangsa Indonesia ini. Kisah pengalaman Indonesia, kisah keberhasilan Indonesia ini kami yakin cukup berharga untuk diperkenalkan dan disumbangkan ke tengah-tengah masyarakat internasional dengan harapan semoga menjadi inspirasi untuk menemukan jalan keluar dari berbagai macam masalah internasional yang berkaitan dengan konflik-konflik, berkaitan dengan kontroversi-kontroversi, sehingga masyarakat global kita mudah-mudahan nanti akan menemukan wujud peradaban global yang sungguh-sungguh adil dan harmonis, yang ditegakkan di atas prinsip penghargaan terhadap kestaraan hak dan martabat bagi setiap manusia. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian, semoga ini membawa berkah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!